selamat pagi hari ini kita akan kuliah mengenai sistem digestif nama saya adalah dokter Yuliana digestif system disebut juga dengan saluran pencernaan gastrointestinal tract atau alimentary tract gunanya adalah mencerna dan mengabsorpsi makanan secara umum terdiri dari dua bagian besar yaitu saluran dan organ pencernaan tambahan sebagai saluran dimulai dari mulut faring, isofagus, stomach atau lambung, usus halus small intestine, dan large intestine atau usus besar selanjutnya ada organ pencernaan tambahan yaitu tit, kiki, tang, lidah, cold bladder kandung ebedu salivary gland, kelenjar luda liver atau hepar atau hati, dan pankreas pencernaan dimulai dari mulut kemudian lanjut ke faring, isofagus kegaster duodenum, yeunum, ileum kemudian kolon ascendent kolon transversum kolon descendent sigmoid, rectum, dan anus nah, di tang atau dekat lidah kita bisa melihat beberapa kelenjar salivah ada parotid gland ini yang paling besar submandibular dan sublingual gland kemudian disini ada liver dan cold bladder disini juga ada pankreas kafum oris ya, rongga mulut batas superiornya adalah palatum durum dan palatum mole batas anteriornya labia batas lateralnya buka di inferior ada diafragma oris tertiri dari musculus geniohioideus dan musculus milohioideus isinya adalah lingua terbagi menjadi vestibulum oris dan kafum oris propria ya, disini adalah tang atau lidah disini oral cavity ada hat palat atau palatum durum terdiri dari tulang kemudian ini soft palat palatum mole terdiri dari otot jika kita membuka mulut dilihat di cermin yang tengah-tengah ini adalah ufula kemudian disini adalah tonsil tonsil palatina disini lidah tang gigi, kusi dan palatum durum ini adalah oral vestibul ya jadi ada rongga mulut kemudian disini juga oral cavity proper ya vestibulum oris dan yang ini kafum oris propria palatum ya palatum palatum ada dua mole dan durum durum terdiri dari tulang yaitu os palatina dan os maksila palatum mole terdiri dari otot ini adalah intermaksilaris sutur palatin proses dari maksila palatin pun disini ada fomer ya ini os palatina otot palatum mole ada tensor veli palatini levator veli palatini levator veli palatini palatoglosus palatofaringius dan ufula ya ini adalah ufula palatofaringius tensor veli palatini ini varingut timpanik tub disini dapat dilihat bahwa ada beberapa saraf dan arteri daerah rongga mulut yaitu nervus nasopalatinus arteri palatina mayor ya atau griter palatin arteri selanjutnya griter palatin nerve dan arteri palatina mayor griter itu mayor dan laser itu minor lingua ya lingua atau tonsil lingua atau lidah ya lingua atau lidah disebut juga glosal atau glosus ada bagian korpus dan radik korpus dilaini oleh saraf kranialis yang kelima tujuh dan sembilan radik oleh saraf kranialis yang ke sembilan dan sepuluh ini adalah secara motorik disini secara sensorik namun ini hanya bahkan jadi keduanya dimiliki secara motorik maupun sensorik ini hanya bahkan untuk memudahkan untuk motorik dilainnya saraf kranialis yang ke dua belas dan sepuluh untuk sensorik saraf kranialis yang kelima tujuh sembilan dan sepuluh lidah ini tidak halus dan licin tapi dia memiliki papila ada filiform fungiform circumpalata dan foliata yang foliata ini kurang berkembang pada manusia selanjutnya ada istilah yaitu sulcus terminalis ini cekungan pada lidah yang membagi lidah menjadi dua bagian besar yaitu dua pertiga anterior pada oral caviti dan sepertiga posterior pada urofaring disini lidah tidak halus dan licin tapi memiliki papila ada filiform folata foliata dan fungiform ini adalah body of the tongue dan ini root of the tongue pembaginya adalah cekungan yang berbentuk seperti huruf V terbalik disini namanya terminal groove atau dalam bahasa latin sulcus terminalis kemudian ada osioid ini adalah tulang penyangga lid disini ada kelenjar parotis yang paling besar kemudian submanipularis dan sublingualis disini adalah parotidak jika parotidin klen mengalami infeksi maka disebut dengan parotitis selanjutnya salivari klen yang paling besar ini ya parotis klen ada parotidak ini adalah muskulus masseter yang merupakan otot pengunyah buka adalah pipi susunannya sama dengan lapia dan ototnya bernama muskulus pustinator berguna untuk mendorong makanan dari vestibulum oris ke kafung oris propria gingiva atau gams pukal gingiva ada lingual gingiva palatin gingiva gingiva palatinum incisifus dan gingiva maksilaris dentes atau tit itu dia tertanam dalam alveoli tentunya alveoli disini berbeda dengan istilah alveoli pada paru-paru selanjutnya gigi berguna untuk artikulasi dan mastikasi atau proses memunya nah pada gigi ini jumlahnya pada anak-anak itu adalah 20 pada saat sudah lengkap jika pada orang dewasa jumlahnya 32 gigi pada anak-anak dentes residualis disebut juga primary tit muncul usianya pertama kali kurang lebih 6 bulan M3 molar yang terakhir disebut juga dengan wisdom teeth muncul akhir belasan tahun atau awal ini adalah incisor premolar dan molar ini bagian paling luar enamel dentin ada pulp cavity ini crown mahkotanya neck juga root ini akarnya root kanan gigi yang pertama kali muncul pada anak-anak adalah incisor sentral 6-8 bulan dilanjutkan incisor sentral 8-10 bulan kemudian molar 1 molar 3 dan kanin atau kaninus sedangkan pada kiki permanen yang pertama kali muncul adalah molar yang pertama sekitar 6-7 tahun dan yang terakhir molar ketiga 17-25 tahun arteri yang melayani adalah arteri alveolaris superior dan inferior kemudian pembulu limfo submanipularis dan nervus alveolaris superior at inferior adalah petik ptericoideus lateralis dan ptericoideus medialis paskularisasinya ramilabialis superior cabang dari arteri infraorbitalis dan arteri fasialis sedangkan ramilabialis inferior cabang dari arteri mentalis dan arteri fasialis pembulu limfonya akan bermuara ke limfonodi submanipularis dan submentalis ya disini adalah limfonodi submanipularis dan disini adalah submentalis faring dibagi tiga nasofaring urofaring dan laringofaring esofagus juga dibagi tiga seperti superior tengah dan distal letaknya anterior terhadap vertebra dan posterior terhadap trachea selanjutnya disini kita lihat ada hat palat kemudian juga ada palatum mole jadi makanan lewat disini dia akan lanjut ke esofagus gaster gaster lambung disebut juga dengan stomach stomach nah hurufnya itu umumnya seperti huruf C dipengaruhi oleh isi jika isinya banyak tentu bentuknya sedikit berbeda tipe tubuh yang kurus dan gemuk tentu berbeda posisi tubuh berbaring atau terlentang akan berbeda kemudian fase respirasi fase respirasi dan inspirasi ekspirasi berbeda bagiannya ada kardia fundus korpus pilarus kurvatura minor dan mayor misogastrium atau myogastrium itu ada tiga lapis atau jenis sesuai dengan arah ototnya secara topografi di epigastrium dan ada istilah rugi yaitu lipatan yang ada di lambung saat lambung tidak terisi oleh makanan nah disini adalah kurvatura mayor kurvatura minor fundus korpus pilarus 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 antrum jadi antrum dulu baru kanal selanjutnya disini kardia bagian yang berhubungan dengan esofagus dan berhubungan dengan dodenum adalah bagian khusus namanya pilarus disini ada rugi yaitu lipatan sementara saat tidak terisi makanan nah dirugis secara imaging terlihat seperti ini kemudian disini ada esofagogastric junction atau set lain nah disini penting sphincternya semua harus bagus kalau sphincter jelek maka akan terjadi gastroesofagial reflux disease vaskularisasi gastroesofagial dari arteri dan venosuliakus cabang aorta abdominalis cabang arteri suliakus sedal arteri gastrica sinister arteri hepatica komunis dan arteri lienalis intestinum tenu dan krasum tenu usus halus krasum usus besar intestinum krasum ada sekum akan membentuk appendix vermiformis kolon ascendent transversum descendent kolon sigmoid rectum dan anus kemudian ada tiga ciri khas tenia coli haustra dan appendices epiploicae ini adalah bentukan yang seperti kantong-kantong namanya haustra kemudian otot yang melintang di tengah-tengah ini secara longitudinal namanya adalah tinea coli dan lemak yang menggantung-gantung di sekitarnya ini namanya apiploic appendices atau appendices epiploicae ya pada rectum itu ada sphincter dimana sphincter ini dia sangat penting untuk mengontrol pada saat kita buang air besar maupun buang gas atau kentut kalau eksternal anal sphincter ini terdiri dari otot bergaris jadi bisa dikontrol sedangkan sphincter ane interna yang dalam terdiri dari otot polos disini ada mesenterium dari digestive organ ada gallbladder disini falsifomigamen ini juga merupakan lipatan peritonium omentum mayus ini juga lipatan peritonium kriter omentum omentum mayus dan ada omentum minus kemudian kadang-kadang di daerah rectum ini dapat terjadi hemoroid pembesaran pembuluh darah vena yang ada disana regio abdomen 9 regio epigastric umbilical suprapubic left lumbar right lumbar dilakukan pembagian dari garis mid clavicular plane subcostal plane dan trans tubercular plane kalau secara kuadran ada 4 right upper left upper right lower dan left lower ini garisnya melalui umbil ikus secara tegak lurus ya disini bisa dilihat linea semilunaris misalnya sering berolahraga maka akan terlihat dan ototnya yaitu musculus rectus abdominis ya pada gambar ini terlihat ada tendineus intersection jadi antar musculus rectus abdominis itu ada semacam pembagiannya ya ada semacam sekat-sekatnya itu khas namanya tendineus intersection ya disini ada rectus sheet ya ada skin subcutaneous external oblique internal oblique transverse abdominal fascia transverse salis jadi setelah skin dia baru akan ke fascia external oblique internal oblique dan transverse abdominal ini tiga lapis nah seperti ini ini adalah bagian paling luar disini yang paling dalam ini rectus abdominis tendineus intersection disini internal oblique ya nah biasanya otot ini terlihat dengan jelas jika dilatih dengan baik disini ada linea alba ya selanjutnya ada transverse abdominal ilio hipocastric nerve peritonium adalah membran serosa pada abdominopelvic cavity kemudian mesenteri adalah lipatan peritonium yang double ya terdiri dari pembuluh darah limfo dan memukan organ dia supaya tetap ditempat peritonium parietala menutup permukaan posterior atau internal dinding abdomen viserala membatasi visera ada cavum peritonium celah diantara keduanya ada omentum minus laser omentum lipatan peritonium dari kurvatura minor gaster sampai ke bagian proximal 2 denum jika omentum mayus dia dari kurvatura mayor gaster sampai ke proximal 4 denum dan kolon transversum intraperitonial jika setengah sampai lebih dari organ tersebut tertutup peritonium sedangkan ekstraperitonial itu dibagi menjadi 4 ada retro pre supra dan sub yang sub misalnya bladder yang retro misalnya pankreas maupun ginjal jadi ini adalah lipatan peritonium kalau dia setengah sampai lebih yang tertutup misalnya liver disebut intraperitonial kemudian ekstra itu jika letaknya jika dipungkusnya kurang dari setengah kalau letaknya di belakang dia namanya menjadi pankreas misalnya kidney itu retro peritonial yang super peritonial misalnya adalah bladder pada gambar ini kita bisa melihat reser omentum kemudian mesenterium dan griter omentum ini adalah portal triad ada hepatic arteri paledak dan portal vein disini caster ini adalah spleen ini adalah omentum minus dan ini omentum mayus atau greater omentum ini adalah omentum mayus yang besar sekali ini pankreas ini letaknya peritonial bagiannya ada kaput neck body dan tail fungsinya adalah exokrin dan endokrin kemudian kaput pancreas kaput pancreas berbatasan dengan duodenum dan bagian cauda atau tail berbatasan dengan spleen atau limpa disini ada spleen ada duodenum dan ini adalah pankreas liver beratnya sekitar 1,5 gram merupakan organ intraperitonial letaknya inferior dari diafragma berada di regio right hipocondriak dan epigastrik surface ada diafragmatik dan visceral surface yang visceral surface ini koncaf dan terletak posterior inferior yang garis lurus ini pada saat ekspirasi dan putus-putus pada saat inspirasi jadi letaknya lebih ke bawah pada saat inspirasi terjadi bergeseran ini adalah bare area of the liver daerah ini tidak tertutup oleh peritonium sehingga infeksi yang berat pada liver bisa ke paru-paru dan sebaliknya dari paru-paru bisa ke liver liver ini dilindungi thoracicids dan diafragma kemudian terutama letaknya di upper quadrant ini adalah right loop left loop kemudian kita balik ini adalah caudate loop dan quadrate loop ini adalah gallbladder secara anatomis ada 4 lobus tapi secara fungsional hanya dexter dan sinister menerima darah sebanyak 70% dari venaporta dan 30% dari arteri hepatica kemudian memproduksi linfo yang utama dibagi menjadi superficial dan deep linfatik sarafnya ada simpatis maupun para simpatis yang parah simpatis dari saraf kranialis yang ke-10 yaitu nervus fagus baldak dihasilkan dihebar disimpan di gallbladder jadi ini adalah duodenum gallbladder kalau dia akan mengalami infeksi yang parah misalnya diangkat itu tidak masalah karena nanti pembedu yang dihasilkan akan langsung disalurkan melewati duodenum sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih Terima kasih.